Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami pada video kali ini Kami akan memberikan resep makanan Selanjutnya yaitu cake lava milo Sangat mudah dan gampang Jangan lupa bermusukan ya Nah bahan-bahan yang akan digunakan yaitu Pertama Milo 5 ssd Yang kedua telur 2 butir Yang ketiga mentega 2,5 sdm Yang keempat keju secukupnya Yang kelima tepung terigu Dan yang keenam susu kental manis Ketujuh gula pasir ya Nah yang pertama kita akan mencairkan menteganya ya Nah disini saya menggunakan teflon untuk mencairkan menteganya Oke selanjutnya Susu kental manis Disini saya menggunakan 3 sendok susu ya Oke ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan cake lava milo ini Nah ada mentega cair Telur 2 butir Kemudian susu kental manis coklat Tepung terigu dan susu saset milo Nah selanjutnya Yang saya akan gunakan itu keju Nah disini Keju Kita parut ya Keju ini kita akan gunakan untuk sebagai penghias Dan akan digunakan secukupnya juga pula untuk pada pembuatan cake kita Nah sebelum itu kita persiapkan Panci untuk digunakan untuk mengukus cake kita pada kali ini Tunggu sampai mendidih ya Teman-teman Nah untuk langkah pertama Yang teman-teman lakukan yaitu Pertama telur Teman-teman kocok ya Nah kalau sudah terkocok dengan rata Teman-teman Menyiapkan gulanya Nah gula ini Saya gunakan ada 2 sendok gula ya Sekarang kita masukkan ke dalam telur Kita kocok ya Aduk rata Nah selanjutnya Kita masukkan mentega Disini saya menggunakan 2 sendok makan ya Oh saya tambah lagi setengah Sendok makan Oke sekarang kita kocok Kocok sampai rata ya teman-teman Oke teman-teman kocok sampai rata ya Nah sekarang kita masukkan Susu kental manis coklat Nah disini Seperti yang saya katakan pada awal tadi Susu kental manisnya Saya gunakan 3 sendok makan ya Nah sekarang teman-teman kocok ya Sampai Susu kental manis coklatnya rata Nah sekarang Susu milo nya Yang dalam bentuk saset tadi Kita buka dulu ya Nah disini ada 5 saset susu milo Kita buka satu-satu ya Oke sekarang kita masukkan ke dalam adonan kita Nah setelah teman-teman memasukkan 5 saset susu milo tadi Teman-teman aduk hingga rata Aduk terus ya teman-teman Sampai Bubuk dari susunya Menyatu Nah Ini adalah tampilan yang Tadi sudah rata Kita lanjut Untuk memasukkan tepung terigu Nah tepung terigu Nah tepung terigunya tadi ini Kita gunakan 3 sendok makan ya Nah teman-teman Aduk sampai Rata Sampai tepungnya Tidak kelihatan ya teman-teman Nah ini Tampilan Oke Teman-teman aduk-aduk ya Sampai bercampur dengan rata Nah disini Saya akan memasukkan sedikit keju Nah disini saya memasukkan Satu sendok teh keju Kedalam adulan di kita Oke sekarang aduk-aduk lagi ya teman-teman Ya kita teman-teman aduk Aduk ya sampai rata Ya sekarang Disini saya menggunakan Tiga Tiga tempat Nah kita masukkan mentega ya Dulu ke Kita lumer ke samping-samping mangkoknya itu Supaya itu Kuenya nanti Tidak melengket ya Di mangkoknya Untuk Fungsinya untuk mempermudah Kuenya lepas ya Dari mangkoknya ya Oles-oles-oles Oles terus ya teman-teman Sampai rata ke Seluruh bagian Mangkoknya Nah selanjutnya teman-teman Kita akan masukkan Adonan yang telah kita buat Kedalam mangkok Masukkan Supaya rata Disini saya pertama Memasukkan Dua sendok Per mangkoknya Jadi itu Terbantung dari teman-teman Memasukkan berapa sendok Ini jelas rata ya Oke ini tadi Hasilnya Nah Sekarang Kita Menyiapkan Kekusan kita ya Nah disini Sampai sulit ini Wadahnya sudah Menuh didih Nah Ups Kita matikan dulu ya Karena Saringannya naik tadi Oke Kita susun dulu Nah sekarang Kita menyalakan lagi Apinya Nah ini Airnya kelebihan Teman-teman Nanti kalau teman-teman Mau buat Airnya Sampai batas Dari Reknya ya Nah ini hasilnya Teman-teman Disini Waktunya itu Yang saya gunakan Adalah 10 menit ya Nah disini Nah disini Hasil dari Kukusan ini Tergantung dari teman-teman Dan hasilnya Seperti ini Oke Nah ini adalah Tampilannya Teman-teman Nah sekarang Kita akan membuat Platingan Untuk mempercantik Kue kita Pada Kali ini Ini Saya menggunakan Sosokan tel manis Yang di pinggirannya Kemudian Taburi oleh keju-keju Nah Sekarang teman-teman Kita akan membelah Kek kita Pada kali ini Nah Tuh Lihat teman-teman Keknya Melumarkan Coba lihat Oke Teman-teman Jangan lupa ya Subscribe Like Dan komen ya Terima kasih Sampai jumpa